hai 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 Kepop entusiastik Welcome back to my channel Oke akhirnya untuk kali ini kita masuk ke episode kedua setelah episode pertamanya ada Wonder Girls ya yang belum lihat videonya boleh lihat video episode pertamanya untuk kali ini episode kedua yaitu 8 Juni 2009 tepat dimana sebuah masterpiece lahir gitu ya cuma tanggal yang gua cantumin itu adalah tanggal rilis MV nya ya tapi untuk dari segi oke rilis lagunya sih kalau nggak salah tuh di bulan Maret gitu jadi sebelumnya udah rilis baru ya MV nya di bulan Juni nah ini ya menurut gua kayak lagi gitu ya mungkin kalau untuk sorry-sorry ini sih ya mungkin gua juga baru tahu di tahun 2011-an 2012-an gitu ketika bener-bener tahunnya banget k-pop gitu ya di tahun 2011-an itu dan ya gua tahu Super Junior ya gua lihat lagu-lagu mereka sebelumnya ya dan ada sorry-sorry ini jadi memang bukan pas pada saat mereka rilis sorry-sorry ini gua langsung dengerin gitu ya enggak cuma ya mungkin dari segi fun fact untuk sorry-sorry ini sendiri ini tuh album ketiga dari Super Junior setelah debut di tahun 2007 ya kalau nggak salah pada saat rilisan album sorry-sorry ini di tahun 2009 ini merupakan album terlaris di Korea gitu ya beserta negara-negara di sekitarnya gitu seperti mungkin Taiwan bahkan Thailand juga kalau nggak salah dan banyak lagi serta di tahun 2009 ini mereka mendapatkan penghargaan yaitu album of the year di tahun 2009 dengan mengusung tema pop-dance dan R&B mereka ya berhasil memuncaki beberapa top chart untuk lagu sorry-sorry ini dan ya yang lagi kenapa ini bisa ada di episode kedua untuk God ini greatest of all time karena sejarah pun sudah membuktikan gitu ya jadi sekali lagi gitu ya sama seperti hal episode pertama untuk Wonder Girls kalau kalian belum tahu ini bisa diibaratkan bukan penyita k-pop gitu ya jadi eh langsung aja gitu ya untuk kali ini ya gua mau menjelaskan juga sekali lagi bahwa untuk episode setiap episode untuk God ini maksud gua ya bukan untuk mereaksi atau mereview dari lagunya karena semua yang di episode ini gua udah denger dan gua suka gitu terhadap lagunya jadi lebih ke throwback aja gitu ya hingga ya gua seenggaknya punya koleksi pribadi untuk lagu-lagu yang menurut gua tuh nggak lekang oleh waktu dan menurut orang-orang pun salah satu masterpiece gitu ya oke langsung aja kita lihat ke 8 Juni 2009 Super Junior sorry sorry oke kita ini ya udah ada di channelnya SMTown Super Junior sorry sorry Juni 8 2009 udah hampir ya 143 juta view lebih ya gokil banget oke langsung aja jangan lupa di like subtitle oh nggak ada ya oke nah ini kan quality 1080 nih ini apakah emang mungkin ya di remake gitu ya untuk quality nya gua juga nggak tahu sih cuma sepertinya gitu ya karena kayaknya dulu belum ada gitu 1080 tuh oke mungkin langsung aja Super Junior sorry sorry intro yang sangat amat ikonik satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sembilan belas oke sebenarnya yang gua tahu itu hanya sembilan ya untuk Super Junior sampai saat ini tuh cuma mereka tuh kan kalau nggak salah juga ada subunit-subunitnya gitu ya gila si won kan kata gua dari dulu sampai sekarang tuh mukanya loh berubah nggak sih mungkin gitu ya kalau si won kayaknya kayaknya gitu ya gua kan nggak tahu pastinya ya dia dari dulu sampai sekarang tuh nggak terlalu banyak banget merubah gaya rambut nggak sih maksudnya nggak seperti ya member-member yang lain banyak banget merubah gaya rambut jadi kan itu ya pasti akan merubah juga atau melihat dari sudut pandang visualnya mereka gitu jadi mungkin ya dari si won dari dulu gitu-gitu aja jadi ya mukanya pun kelihatannya terlihat sangat amat awet muda gitu loh itu siapa ya gua nggak tahu tuh nama membernya gila Kyuhyun kurus banget ya dulu itu dance part yang bisa dibilang ikonik banget gitu ya ketika kita melihat dari situ ya udah pasti sorry-sorry ketika kita mendengar sorry-sorry udah pasti dan seperti itu gitu dan membuat tren era pada saat itu juga gitu ya kalau dipikir-pikir lagi gitu ya kayak yang udah lama banget gak sih 2009 tuh maksudnya gua tuh ngerasanya ini mungkin ya lagu di tahun 2012-an gitu tapi ternyata setelah gua pikir-pikir lagi tuh 2009 tuh gila lama banget loh dong hai 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 siapa juga gue juga nggak tahu tuh yang tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati putrknya ya dulu sehingga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kudet breaknya ya ya gerakan patah-patahnya itu loh saya perempuan dan hukum dan hukum wow Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton